Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar para pemirsa yang masih setia dengan channel kabar selebritis. Channel yang selalu membahas berita-berita terbaru dari para selebritis Indonesia. Kali ini ada berita terbaru dari Reski Aditya. Suami dari Citra Kirana ini disebut lari dari kenyataan oleh Winnie Ariyani. Diketahui mereka masih berseteru soal anak mereka kekei. Walaupun pengadilan sudah memutuskan Reski Aditya adalah ayah biologis dari kekei. Namun sampai saat ini Reski belum juga melakukan tes DNA. Sehingga permasalahan ini pun tak kunjung selesai. Permasalahan Reski Aditya sebagai ayah biologis dari anak Winnie Ariyani tak kunjung menemukan titik terang. Lantaran, suami Citra Kirana itu tak juga melakukan tes DNA sesuai dengan hasil putusan pengadilan Banten. Sebab itulah Winnie melayangkan sindiran keras kepada Reski Aditya, menyebutnya bukan laki-laki sejati. Nggak suka lihat, nggak gentel Reski. Terlalu tidak laki-laki buat saya, ujar Winnie Ariyani. Dikutip dari Youtube Kiai Haji Infotainment, pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Winnie menegaskan agar Reski Aditya menghadapi masalah layaknya laki-laki. Dia sangat menyayangkan sikap Reski yang tak berani muncul ke publik sejak dirinya kasus soal ayah biologis ini mencuat. Terlebih ayah satu anak itu sempat mengaku bersedia melakukan tes DNA. Sebagai informasi, pada 2021 lalu, Winnie Ariyani muncul dengan pengakuan yang mengatakan kalau dirinya memiliki anak dari hubungan masa lalunya dengan Reski Aditya. Winnie Ariyani lalu menggugat Reski Aditya ke pengadilan negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Gugatannya kemudian ditolak. Meski begitu, dia tetap berjuang dengan mengajukan banding. Alhasil, pengadilan tinggi Banten mengabulkan gugatannya. Dalam putusannya, Reski dinyatakan sebagai ayah biologis putrinya, Kekei. Terima kasih telah menonton!